Kalau melihat calon lawan yang dihadapi saudara-saudara Saya rasa sih peluang Malaysia untuk mengenang Untuk juara di Merdeka Turnamen nanti minggu depan Itu besar saudara-saudara, besar sekali Ya memang dari segi peringkat Malaysia di bawah Tetapi kan di lapangan itu tren mereka Tren lawan-lawan Malaysia ini sedang menurun Sebaliknya Malaysia ini trennya Tren kemenangan itu Tren imbang itu sedang bagus-bagusnya Jadi ya Halo saudara-saudara Jumpa lagi dengan Komentator gadungan disini Dengan komentator yang gadungan Seperti biasa saudara-saudara Seperti biasa Kalau kita sudah bertemu Pasti akan ada yang kita bicarakan Pasti akan ada yang kita bahas Pasti akan ada yang kita cakapkan Kita omongkan Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara Di negara-negara tetangga Di negara-negara serumpun Di negara-negara jiran Di Indonesia Di Malaysia Di Thailand Vietnam Laos Myanmar Kamboja Brunei Darussalam Filipina Singapura Timor Leste Zimbabwee Zimbabwee Wakanda Konoha Dan sekitarnya Semua akan kita bahas Dengan fair Dengan sportif Baik yang bermanfaat Maupun yang tidak bermanfaat Baik yang berguna Maupun yang tidak berguna Baik yang menyenangkan Maupun yang membosankan Baik yang Apa saja saudara-saudara Bebas Bebas Sopan Dan untuk hari ini Saudara-saudara Untuk hari ini Kita akan bicara tentang Merdeka Turnamen Merdeka Games Tentang turnamen Yang akan diselenggarakan Di Malaysia Pertandingan uji coba Pada FIFA Match Day Edisi Oktober 2023 Malaysia akan menghadapi Dua pertandingan Di situ Pertandingan pertama Akan menghadapi India Dan di pertandingan kedua Akan menghadapi Pemenang antara Palestina Atau Tajikistan Nah Ini turnamen Ya mirip-mirip Kings Cup Di Thailand lah Mirip-mirip Kings Cup Yang sekarang Agendanya digelar Bertepatan dengan Kalender FIFA Kita akan membahas Tentang lawan-lawan Malaysia itu Seperti apa Nah Tentu saja kan Penyokong Sepak bola Malaysia Penyokong harimau Malaysia kan juga Perlu tahu Saudara-saudara Perlu tahu Lawan mereka itu Akan seperti apa Nantinya Nah Ini akan kita Akan seperti apa Sudah-sudah Ini akan kita bahas Akan kita ulas Akan kita analisis Akan kita cakap Di edisi kali ini Saudara-saudara Nah Jadi begini Saudara-saudara Jadi begini Pada FIFA Matchday Edisi Oktober 2023 Ini Nah pada FIFA Matchday Itu Malaysia akan menggelar Seperti biasa lah Malaysia Indonesia Thailand Singapura Filipina Semua negara-negara Di Asia Tenggara Vietnam Itu semua menggelar Yang namanya FIFA Matchday Pertandingan persahabatan Pertandingan uji coba Internasional Dalam kalender FIFA Tetapi Malaysia ini Menggunakan FIFA Matchday Kalender ini Untuk Sebuah turnamen Tahunan Turnamen Tahunan Yang diberi nama Sebagai Merdeka Turnamen Bisa juga disebut Merdeka Games Atau biasanya Kalau di Malaysia Istilahnya Pesta Bola Merdeka Nah Itu adalah Turnamen Tahunan Yang sama Seperti Kings Cup Di Thailand Pada waktu FIFA Matchday September Itu digelar Waktu itu Waktu itu Lawannya Irak Sama mana gitu Nah itu Lebanon Kalau nggak salah Nah itu Itu digelar Sekarang Giliran Malaysia Yang menyelenggarakan itu Dan ini Adalah edisi Ke 42 Nah Selain di Malaysia Di Thailand Sebenarnya Turnamen macam Gini ini Sebenarnya ada juga Di Indonesia Ada Piala Merdeka Piala Kemerdekaan Atau apa ya Itu tetapi ya Sudah lama sekali Nggak digelar Ya Mungkin nggak ada Panitiannya Nggak ada sponsornya Nggak ada ya Ya itu nanti Kedepan mungkin saja Bisa digelar Dengan format yang Mirip-mirip Seperti inilah Mirip seperti Merdeka Games Mirip seperti Kings Cup Ya itu Dua pertandingan Viva Matchday itu Dipadatkan Jadi Ya langsung saja Di semifinal Kemudian final Nah kayak begitu Jadi itu akan Lebih 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 efektif Lebih efektif Dan sesuai dengan Kalender Viva Karena zaman sekarang ini Sudara-sudara Zaman sekarang ini Kalau kita Tim nasional itu Tidak bertanding Di dalam kalender Viva Itu susah Memanggil pemain Itu Masalahnya itu Jadi Memang harus dicari Waktu yang tepat Untuk kalender Viva Dan Dan Kalau tidak Di kalender Viva Juga percuma Nanti tidak ada poin Nah Itu yang penting Sudara-sudara Untuk Merdeka Turnamen Tahun ini Untuk Pesta Bola Merdeka Untuk Merdeka Games lah Itu akan diselenggarakan Tanggal 13 Sampai 17 Oktober 2023 Dan Malaysia Asosiasi Sepak Bola Malaysia Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM itu Sudah mengundang Ada 3 negara 3 negara 2 dari Pokoknya Negara 1 Dari Timur Tengah 1 dari Asia Selatan Dan 1 dari Asia Tengah Jadi dia mengundang Dan semuanya itu Punya ranking Viva Punya peringkat Yang di atas Malaysia Mereka mengundang Palestina Yang peringkat 97 Viva Kemudian India 102 Dan Tajikistan 110 Sementara Malaysia itu 134 Viva Kemudian Supaya fair juga Pihak penyelenggara Di Malaysia ini Pihak Persatuan Bola Sepak Malaysia ini Sudah menggelar Drawing Jadi diadakan Drawing Supaya fair Supaya tidak Pilih-pilih lawan Hasilnya adalah Filipina akan Eh kok Filipina Maaf Palestina Palestina akan menghadapi Tajikistan Tanggal 13 Oktober Sementara Malaysia akan bertemu India juga Tanggal 13 Oktober Di Stadion Nasional Bukit Jalil Di Kuala Lumpur sana Nah kemudian Pemenang pertandingan Palestina Melawan Tajikistan Akan bertemu dengan Pemenang pertandingan Antara Malaysia Melawan India Itu nanti Tanggal 17 Oktober 2023 Jadi formatnya Seperti itu Simple saja Simple Ya mirip Dengan Kings Cup Bulan September lalu Bulan September lalu Juga Thailand Menggelar Kings Cup Di kalau nggak salah itu Di Chiang Mai Di kota di utara sana Di utara Thailand Yang kotanya itu Sangat-sangat dingin Dan disitu Irak kemudian Menjadi juara Setelah menang Adu penalty Dari Thailand Nah setelah Bermain imbang Kalau nggak 1-1 Atau berapa gitu Atau 2-2 Atau 0-0 Pokoknya itu Dan ini formatnya Sama digunakan Di Merdeka Turnamen Sudara-sudara Kita akan mulai Dari Apa India India ini Tim seperti apa Sudara-sudara India ini India India ini Dilatih oleh Igor Stimak Nah Igor Stimak Itu kalau sudah Penggemar sepak bola Pecinta sepak bola Itu pasti tahu Si Stimak adalah Salah satu Pemain Pemain top Pemain bagus Pemain tim nasional Kroasia Pada masa lalu Legenda lah Dia disitu Igor Stimak Dan dia dibantu oleh Beberapa asisten pelatih Yang juga dari Dari Kroasia Sudara-sudara Dari Kroasia Kemudian India ini juga Di Asia Selatan Itu punya Prestasi yang Lumayan lah Di Asia Selatan Walaupun sudah Tidak di level Asia Di level Asia Selatan Itu ya Seperti Piala AFF Mereka itu Punya prestasi Yang lumayan Yang lumayan Mereka Kalau gak salah itu Punya delapan Gelar Piala SAFF South Asian Football Federation Nah Semacam Piala AFF Mereka adalah Yang terbaru itu Mereka juara Tahun 2021 Dan 2023 2023 Nah berarti Back to back Kemudian pemainnya itu Mayoritas itu Merumput di Indian Super League ISL Nah ISL ini Kalau sudah mau tahu Itu dulu adalah Istilahnya adalah Breakaway League Liga Sempalang Liga Pembangkang Liga yang memisahkan diri Dari I League I League Jadi Indian League Itu dulu Sebagai kompetisi tertinggi Kemudian Di Break away Di Apa ya Disempal Dilawan dengan India Super League Awalnya ini India Super League itu adalah Ilegal Kemudian setelah Melakukan negosiasi Negosiasi Pembicaraan Bisnis Maupun teknis Dengan AFC Maupun dengan Asosiasi Sepak Bola India Kemudian ISL ini Indian Super League Menjadi Diakui sebagai Kompetisi yang tertinggi Di India Sementara I League Indian League Itu menjadi Kompetisi kasta Kedua Itu setelah Klub besar Mereka Mohun Mohun Bahgan Itu bergabung Dengan ISL Kemudian Pemainnya itu Mayoritas Berasal dari sini Saudara-saudara Seperti si Gupret Singh Sandu Itu penjaga gawang Dari Benga Benga Luru Kemudian Ada lagi Sandes Jinggan Ini adalah Pemain yang Mereka Yang dipanggil Waktu Kualifikasi Viva Match Terakhir Saudara-saudara Kemudian Ada lagi Pemain seperti Brandon Fernandez Sahal Abdul Samad Kemudian Ada lagi Si Manvir Singh Kemudian Ada lagi Asqui Kurniwan Namanya Susah Saudara-saudara Itu adalah Beberapa Nama Pemain India Yang tampaknya Juga akan Dipanggil Nanti Waktu Pertandingan Di Malaysia Saudara-saudara India ini Punya Peringkat Yang lebih Baik Saudara-saudara Tetapi Tetapi Dari Pertandingan-pertandingan Terbaru ini Tidak terlalu Bagus Tidak terlalu Bagus Mereka itu Menjuarai Piala Asia Selatan SAFF Cup itu Setelah Bermain imbang Di fase Beruntung Beruntung Jadi mereka Di fase Fase knockout Di perempat final Di semifinal Di perempat final Betul Di perempat final Di semifinal Dan di final itu Mereka hanya bermain Menangnya itu Menang lewat Adu penalty Saudara-saudara Menang lewat Adu penalty Untuk Juara Piala SAFF Kemudian Waktu Di Kings Cup Itu mereka juga Kalah Saudara-saudara Dari Lebanon Kalah dari Lebanon Jadi mereka secara 1, 2, 3, 4, 5 Jadi 5 pertandingan Terakhir itu Mereka tidak menang 4 hasil imbang 1 kekalahan Kemenangan dari Kemenangan mereka Didapatkan dari Adu penalty Itu artinya Ya Ya tahu sendirilah Malaysia kan Dalam beberapa Pertandingan FIFA match Diterakhir kan Catatannya lumayan bagus Saudara-saudara Dua kali menahan Imbang Syria Dan China Kemudian Tidak terkalahkan Pada 4 pertandingan FIFA match day Sebelumnya Nah Statistiknya beda Dengan India Statistiknya beda Dengan India Dan tentu saja Dengan statistik Seperti ini Dengan hasil pertandingan Terkini Seperti ini Peluang Malaysia Untuk menang Untuk mengalahkan India Itu besar sekali Saudara-saudara Besar sekali Apalagi Malaysia akan bermain Di stadion Bukit Jalir Yang sudah lama Tidak digunakan Setelah menjalani Apa ya Renovasi Perbaikan Pergantian rumput Nah Itu Dan Ya kalau dilihat Lawan India Waktu Piala Asia Selatan Itu juga tidak terlalu istimewa Mereka Menang lawan Nepal Menang lawan Pakistan Yang tentu saja Levelnya Jika dibandingkan tim-tim Tim-tim dari Asia Tenggara Itu masih Masih lebih bagus Tim-tim dari Asia Tenggara Saudara-saudara Walaupun Sekali lagi Saya katakan Secara peringkat India itu tinggi Tetapi secara kualitas Itu tidak lebih bagus Dari tim-tim Asia Tenggara Seperti Indonesia Seperti Malaysia Seperti Thailand Seperti Vietnam Nah Seperti itu Mengalahkan India kan Malaysia akan bertemu Palestina Atau Tajikistan Nah Palestina ini juga Tim yang secara peringkat Memang lebih bagus Saudara-saudara Secara peringkat Memang lebih bagus Dari Malaysia Bahkan lebih bagus Dari India Mereka juga tim Yang cukup Yang pelatihnya itu Si Makram Dawud Dari Tunisia Kemudian Dia punya beberapa Pemain yang Bermain di Liga dalam negeri Palestina Liga Premier Palestina Maupun Yang abort Main di luar negeri Di Eropa juga ada Di Indonesia juga ada Saudara-saudara Si Muhammad Rashid itu Main di Bali United Kemudian ada lagi Yang main di Chile Seperti di Camilo Saldana Terus si Siapa itu Yang dulu Jonathan Cantilana Itu juga pemain Dan Chile Kenapa ada orang Chile main di Palestina Saudara-saudara Karena begini Di Chile itu Ada klub Namanya CD Palestino Klub Deportivo Palestino Itu adalah klub Yang didirikan oleh Imigran Palestina Yang ada di Amerika Selatan Khususnya di Chile Jadi Chile itu Menampung Imigran Imigran Pengungsi Palestina Itu yang terbesar Di Amerika Selatan Bahkan lebih Yang terbesar Kedua di dunia Mungkin ya Setelah Setelah di Eropa Itu ada di Ada di Ada di Chile itu Jadi mereka itu Nenek Anak Apa ya Telah beranak Pianak Keturunannya itu Membentuk Membentuk Klub di Chile Itu namanya Palestino Nah dan pemain-pemainnya Itu banyak juga Yang bermain Di tim nasional Palestina Karena mereka ada Darah Darah dari kakek Darah dari ayah Dan walaupun Sudah ada yang Sudah kawin campur Ada yang masih Mempertahankan Tapi itu Itu faktanya Jadi Palestina ini Punya pemain Yang banyak Pemain dari Palestina Kemudian Sudara-sudara Meski punya Pemain bagus Dari Chile Tetapi Dan punya Peringkat lebih Bagus Tetapi Catatan pertandingan Mereka terbaru Ini tidak terlalu Bagus Sudara-sudara Dari tiga Pertandingan terakhir Itu mereka Selalu kalah Selalu kalah Melawan Cina Melawan Oman Melawan Vietnam Bahkan Waktu bertemu Indonesia Di Surabaya Itu tanggal 14 Juni 2023 Itu mereka Imbang Tanpa gol Imbang 0-0 Kemenangan terakhir Mereka itu 25 Maret 2023 Waktu Bericoba Dengan Bahrain Nah Itu artinya Di atas kertas Itu Malaysia Punya peluang Punya potensi Untuk Mengalahkan Palestina Sudara-sudara Jika Malaysia Nanti Akan menghadapi Palestina Di final Tetapi Kalau menghadapi Tajikistan Tajikistan Sama juga Sudara-sudara Sama juga Mereka Secara teori Biasa-biasa 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 Tidak terlalu Bagus Memang Peringkatnya Lebih bagus Dari Malaysia Tapi kan Sekali lagi Peringkat itu Hanya Di atas kertas Itu aja Di lapangan Belum tentu Tajikistan Ini tim Seperti apa Tajikistan Ini juga Dilatih oleh Pelatih dari Kroasia Yang namanya Peter Seger Itu dulu Pernah melatih Di Indonesia Kalau gak salah Di PSM Makassar Dia juga Pernah melatih Di Maldives Pelatih tim Nasional Maladewa Kemudian Dia juga Biasa-biasa Ajalah prestasinya Waktu itu Kemudian Tajikistan Itu juga Diperkuat Beberapa Pemain Mayoritas Itu memang Dari Liga Dalam negeri Tajikistan Tapi juga Ada juga Pemain Dari Malaysia Dari Kedah Darul Aman Nah Kalian Penyokong Bola sepak Malaysia Pasti tahu Si pemain Dari Kedah Darul Amir Bek Jurabuef Amir Bek Jurabuef Ini adalah Pemain Yang mencetak Gol Kalau gak salah Waktu Kedah Darul Aman Bermain seri Dengan Johor Darul Taksim Gol terakhir Injuri Time Yang mencegah Johor Darul Taksim Untuk Merayakan Gelar juara Liga Super Malaysia Kesepuluh Itu Amir Bek Jurabuef Itu Pasti Sudah Dia sudah Paham Malaysia Kemudian Ada lagi Murodali Agna Zarov Itu Main Di Turki Di Antalya Sport Ada Lagi Kumrom Tursunov Itu Main Di India Di Gokulam Kerala Ini Adalah Pemain Pemain Yang Dipanggil Pada Viva Match Edisi September Sudah 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 Ya Untuk Edisi Oktober Saya Tidak Tau Karena Tim Nas Belum Diumumkan Tetapi Kira-kira Gambarannya Seperti Ini Sudah 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 Kemudian Sudah Sudah Catatan Pertandingan Mereka Itu Juga Tidak Terlalu Baik Sudah Sudah Mereka Dalam 1 2 3 4 5 6 7 Dalam 8 Pertandingan Terakhir Itu Mereka Hanya Menang Satu Kali Itu Pun Melawan Singapura Anda Bisa Bayangkan Kalau Mereka Hanya Menang Lawan Singapura Nanti Kalau Ketau Malaysia Kan Seperti Apa Juga Malaysia Lebih Bagus Dari Singapura Tentu Saja Bisa Menang Kemudian Itu Jadi Mereka Pernah Dikalahkan Uzbekistan 1 5 Kemudian Imbang Dengan Oman 1 1 Imbang Dengan Turkmenistan Kalah Dengan Kuwait Kemudian Imbang Dengan Uni Emirat Arab Imbang Dengan Rusia Kemudian Kalau Nggak Salah Julu Pernah Main Juga Lawan Malaysia Di Kings Cup Skornya 0-0 Kalau Nggak Salah Ingatkan Jadi Peluang Malaysia Besarlah Untuk Kali Ini Untuk Mengalahkan Jika Bertemu Dengan Tajikistan Rasa sih Sudara-sudara Turnamen Turnamen Seperti Ini Penting Turnamen Turnamen Seperti Ini Penting Karena Itu Akan Mem Apa Istilahnya Itu Pemain Malaysia Itu Punya Banyak Kesempatan Untuk Bertanding Menghadapi Tim-tim Yang Peringkatnya Lebih Besar Dan Indonesia Seharusnya Juga Bisa Menggelar Semacam Turnamen Seperti Inilah Dulu Ada Piala Merdeka Piala Kemerdekaan Ada Jakarta Anniversary Cup Ada Beberapa Turnamen Yang Menurut Saya Bisa Dihidupkan Lagi Bisa Dihidupkan Lagi Oleh PSSI Maupun Oleh Pemerintah Atau Pihak Swasta Sponsor IO Tinggal Aja Diatur Jadwal Menyesuaikan Dengan Kalender FIFA Memanggil Tim-tim Yang Peringkatnya Lebih Bagus Atau Yang Mungkin Peringkatnya Setara Bisa Juga Peringkatnya Lebih Bagus Tetapi Yang Intinya Adalah Digelar Bertepatan Dengan Kalender FIFA Dengan FIFA match Karena Kalau Tidak Di Dalam Kalender FIFA Itu Susah Sudara-sudara Tim Negara Lain Yang Diundang Juga Belum Tentu Mau Datang Belum Tentu Mau Datang Bener Kemudian Kalaupun Datang Juga Tim Dari Lapis Kedua Percuma Kemudian Dan Kalau Tidak Digelar Di Kalender FIFA Juga Tidak Akan Dapat Poin Itu Jadi Gitu Sekarang Semuanya Mengejar Poin FIFA Mengejar Ranking FIFA Menyelenggarakan Pertandingan Di FIFA Match Day Supaya Bisa Menggunakan Pemain Pemain Terbaik Pemain Pemain Terbaik Indonesia Pemain Pemain Terbaik Malaysia Thailand Vietnam Semua Semua Karena Itu Sekarang Aturannya Sepertu Dan Saya Harap Saya Harap Ini Secara Pribadi Saya Berharap Indonesia Bisa Menggelar Turnamen Semacam Seperti Kings Cup Di Thailand Seperti Merdeka Turnamen Di Malaysia Seperti Apalagi Di Hongkong Cina Kayaknya Juga Ada Itu Bisa 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 Dikopy Paste Sudara Sudara Itu Tadi Pembahasan Kita Hari Ini Sudara Sudara Kita Sudah Bicara Panjang Lebar Kita Sudah Bercakap Memperbincangkan Menganalisis Membedah Menyajikan Semualah Kita Perkatakan Kita Sudah Membahas Tentang Merdeka Games Merdeka Turnamen 2023 Edisi Ke 42 Turnamen Piala Merdeka Di Malaysia Yang Kalau Dulu Itu Pesertanya Cukup Banyak Sekarang Pesertanya Lebih Selektif Dan Digelar Bertepatan Dengan Agenda FIFA Kalender FIFA FIFA Matchday Dan Tadi Kita Sudah Membahas Bagaimana India Itu Tim Seperti Apa Palestina Itu Tim Seperti Apa Tajikistan Seperti Apa Walaupun Secara Peringkat Secara Rank Secara Ranking Itu Mereka Semua Itu Masih Di Atas Malaysia Tetapi Kan Di Lapangan Itu Nanti Bisa Berbeda Di Padang Kalau Istilahnya Malaysia Itu Padang Di Padang Itu Di Pertandingan Di Perlawanan Yang Yang Sebenarnya Itu Nanti Nanti Akan Bisa Berbeda Sudara Sudara Kadang Peringkat Kadang Ranking Itu Tidak Ada Apa Apanya Ketika Pertandingan Yang Sebenarnya Sudah Sudah Dilaksanakan Dan Peluang Malaysia Untuk Menang Untuk Mengalahkan India Maupun Untuk Mengalahkan Palestina Atau Tajikistan Itu Besar Sudara Sudara Dan Saya rasa Udah cukup Ya Sudara Pembahasan Kita Hari ini Kita Sudah Bicara Panjang Lebar Dari A Sampai Z Dari Utara Sampai Selatan Dari Barat Sampai Ketimur Kita Sudah Menganalisis Semuanya Baik Yang Bermanfaat Maupun Yang Tidak Bermanfaat Kalau Ada Salah Salah Ya Mohon Maaf Sudara Sudara Namanya Juga Gadungan Tetapi Kalau Benar Sudara Sudara Berarti Sebuah Kebenaran Kalau Sudara Merasa Channel Ini Bermanfaat Berguna Menghibur Menginspirasi Silahkan Like Share And Subscribe Tapi Kalau Tidak Sudara Sudara Abaikan Saja Skip Jangan Ditonton Tetapi Jangan Juga Direport Kasian Saya Sudara Sudara Ikuti Pula Akun Media Sosial Komentator Gadungan Ada Di Instagram Ada Di Facebook Dan Ada Di TikTok Oke Sudara Sampai Bertemu Lagi Di Edisi Berikutnya Dengan Tema Tema Yang Jauh Lebih Tidak Bermanfaat Dengan Tema Tema Yang Jauh Lebih Tidak Berguna Dengan Tema Tema Yang Jauh Lebih Membagongkan Salam Olahraga Dan Merdeka